Hai Assalamualaikum teman-teman sampai berjumpa di video saya yang belum subscribe akun YouTube saya tolong di subscribe dari sekarang ya di video ini saya menceritakan perjalanan saya untuk berangkat dari pagar alam ke Jakarta ini video ini di daerah udah lewat tank tempat teman-teman Hai eh jalur ini teman-teman jalannya sangat sempit sangat sempit sekali teman-teman jadi kalau teman-teman yang belum pernah lewat jalan ini kalau seandainya mau lewat ke sini atau main ke pagar alam atau lewat pagar alam harus extra hati-hati teman-teman coba teman-teman perhatikan di sini di video saya ini baik ini kita di jalur ini kalau ketemu dengan truk kayak gini atau yang lebih gede lagi kita harus hati-hati teman-teman hanya kita harus mengalah apalagi kita bawa mobil bis yang besar atau bis gede teman-teman atau truk yang besar pusho atau Hino segala macam itu yang terbesar harus pelan-pelan teman-teman Hai senang di sini kita harus banyak-banyak mengalah supaya lancar perjalanan kita teman-teman ini pas lokasi turunan terkul teman-teman turun terkul ini sangat curam nggak terlalu curam sih tapi kalau kita dari arah lahat ke pagar alam di tanjakan ini apalagi kita bawa mobil truk atau mobil berat ekstra hati-hati teman-teman dari sini dari titik ini kita harus menggunakan perus miling satu atau gigi satu teman-teman supaya bisa nanjak banyak yang mundur di tanjakan itu teman-teman yang belum tahu medan jalannya atau tanjakan ini belum pernah bawa mobil berat harus hati-hati teman-teman coba teman-teman perhatikan semua di video saya kali ini ini jalur ini namanya jalur terkul terkul Pulau Pinang teman-teman lihat teman-teman jalannya sangat sempit lagi kita ketemu dengan tuk-tuk kecil kayak gini yang bawa material bawa barang berat apa segala macam itu kita harus hati-hati teman-teman soalnya kalau kita dari pagar alam kelahat kita posisi di sisi jurang atau pinggir jurang jurang teman-teman jurang di sini sangat dalam-dalam teman-teman tolong teman-teman perhatikan jalannya teman-teman kita kalau ketemu mobil pribadi atau mobil kecil-kecil masih masih enak lah teman-teman tapi kalau udah ketemu ah kayak gini teman-teman mobil truk yang kayak gini ini sedang ada perbaikan jalan atau apa sedang membuat tembok penahan supaya tidak tanahnya tidak longsor teman-teman nah disini kita harus saling mengalah seharus saling pengertian teman-teman kalau teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe teman-teman biar saya tambah semangat buat konten-konten di perjalanan kayak gini teman-teman lihat tuh teman-teman jurangnya teman-teman di jalur ini teman-teman ada terjadi insiden teman-teman saya ketemu atau bapasan dengan mobil truk kanter warna kuning sama Toyota bina warna merah di video ini kira-kira di menit kelima teman-teman 5 atau 6 coba perhatikan video saya ini teman-teman jalannya nah itu kita ketemu kita harus ngerem disini kecepatan saya rata-rata 40 50 teman-teman tapi di video ini kelihatannya mobilnya kecepatannya agak tinggi padahal tidak teman-teman santai disini kita nggak boleh ngebut disini jalan sempit tikungan semua kita harus menggunakan klekson teman-teman setiap tikungan yang apa tikungan yang lebih lebih patah istilahnya wajib kita menggunakan klekson disini nah kira-kira habis satu tikungan dua tikungan ini teman-teman eh pas kejadian insiden itu mobil yang papasan nama saya itu yang depan nih yang kanter warna kuning itu yang pertama ketemu dengan saya dia dia udah ngerem aku juga apa saya juga udah ngerem udah buang kiri tapi nggak bisa terlalu kiri teman-teman soalnya kiri yurang sudah saya itu istilahnya udah buang kiri itu barem biar yang terkan ternyata yang kuning itu misalnya enggak terlalu mepet sama spion tapi tak enggak tahu apa penyebabnya mobil Toyota Dina yang warna merah di belakang itu apa enggak bisa ngerem apa remnya enggak bagus apa terlalu cepat apa terlalu dekat nah ini teman-teman pas ini nah itu pas bunyi ada bunyi krak itu yang merah itu udah nabrak misalnya nabrak ke belakang tapi enggak terlalu parah mungkin remnya mungkin kurang bagus apa istilahnya terkejut bagaimana saya ikut turun teman-teman cuman melihat gimana kondisi mobil yang belakang untungnya teman-teman cuman ada benturan sedikit tapi istilahnya kalau mobil ngebentur atau nabrak itu pasti istilahnya ada kerusakan lah walaupun enggak parah nah disitu saya ikut ngecek tahunya syukur alhamdulillah enggak parah nah ini teman saya kojek namanya teman-teman ikut turun ikut mengecek atau memantau keadaan coba lihat teman-teman jalannya speed kiri itu jurang teman-teman disini saya melihat kiri kanan apa mobil saya bisa kembali jalan biar truk kuning atau truk yang merah ini bisa juga jalan tapi saya enggak tahu gimana kelanjutan ceritanya ini teman-teman apalagi sesama sopir atau sesama pengendara seprofesi pengertian lah misalnya kan yang namanya mesibah kan enggak ada yang tahu itu teman saya lagi apa ngasih petujuh jalannya apa ke kiri apa ke kanan mengawal misalnya nah itu teman-teman itu bermnya di sisi jurang teman-teman kalau disini harus ekstra hati-hati teman-teman berhubung saya mau berangkat ke Jakarta jadi saya enggak enggak bukannya saya enggak peduli yang tadi terjadi insiden itu teman-teman tapi perjalanan saya masih jauh mau ke Jakarta tuh teman saya triak-triak maju dikit maang oke teman-teman untuk sementara video saya yang part ketiga ini cukup sekian dulu sampai disini masih ada video selanjutnya teman-teman semoga teman-teman semuanya menyukai video saya ini yang bagi belum subscribe tolong di subscribe like and share teman-teman biar aku tambah semangat buat konten YouTube nya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video saya selanjutnya teman-teman makasih sebelumnya teman-teman ya ya udah apa kabar dong teman-teman teman-teman ini jam 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 bila anda ini kumpu tamat bergabungan gampingnya oleh ini ngeri siapetan ribu itu